Bebek salju Sebuah es batu besar Ini dia, gunakan itu untuk membuat patung es bebek Pahat menjadi bentuk bebek Letakkan sebuah shawl dan topi di atasnya Ayo perlihatkan pahatan es bebekku kepada Kiki Panas sekali di kamar Bebek, duduklah di sini sebentar Ayo kita cari Kiki Kiki Lihatlah, patung es bebek Patung es itu menghilang Mengapa hanya ada genangan air? Kemanakah perginya? Kiki, jangan khawatir Ayo kita pikirkan Teman-teman, temperatur seperti apa yang kalian rasakan ketika sedang memahat patung es saat bersalju? Di salju Dingin sekali Bagaimana perasaan kalian ketika memasuki ruangan? Di dalam ruangan Jauh lebih panas Ruangan lebih panas daripada di luar Mungkinkah patung es bebek menghilang karena suhu? Hahaha, benarkah? Ayo kita pergi ke laboratorium ajaib dan amati Latihlah tangan dan otakmu Ayo berkreasi bersama Ke laboratorium Ayo pergi Kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini Termometer Piring Pemanas ajaib Es batu Ayo kita mulai eksperimennya Ini adalah sebuah termometer yang bisa mengukur suhu Saat suhu naik, cairan juga naik Saat suhu turun, cairan juga akan turun Ini adalah sebuah pemanas, bisa memanaskan sesuatu Lihatlah, saat pemanas bekerja, suhunya naik Matikan pemanas dan suhunya menurun Tuangkan es batu ke piring Amatilah dengan baik Sekarang suhunya sangat rendah Jadi es tidak mencair Nyalakan pemanas ajaib dan lihat apa yang terjadi pada es batu Itu berubah menjadi air Saat pemanas menyala, suhu naik Jadi es batu meleleh menjadi air Saya mengerti Suhu di dalam ruangan lebih tinggi Jadi pahatan es bebekku meleleh menjadi air Kamu benar Saat suhu naik, es akan mencair menjadi air Kenapa airnya menghilang juga? Kemanakah perginya air? Ayo kita lakukan sebuah percobaan untuk mengamatinya Kita juga butuh Air Sebuah piring kosong Ayo kita coba Pertama, tuangkan air ke piring Nyalakanlah pemanas Airnya semakin berkurang Airnya menghilang Kemanakah perginya air? Suhu naik dan air menguap lebih cepat dan berubah menjadi uap Tanak bebek berubah menjadi air dan lalu berubah menjadi uap air Jadi tidak bisa kembali lagi Hahaha kueki Sebenarnya uap air juga bisa diubah kembali menjadi air Benarkah? Bagaimana uap air berubah kembali menjadi air? Ayo kita coba Kita membutuhkan benda-benda ini Semangkuk air panas Tutup transparan Ayo kita amati Lihatlah airnya mengeluarkan uap Ini air mendidih Ini air mendidih Sekarang sentuh tutupnya Tutupnya sangat dingin Kamu benar Selanjutnya Untuk turun Uap air akan berubah menjadi air Air itu luar biasa Selalu berubah Kueki Air juga bisa berubah menjadi es Wah Aku akan membuat patung es bebek lagi dengan air Tuangkan air ke dalam cetakan Tapi bagaimana bisa Aku mengubah air menjadi pahatan es Anak-anak Ayo bantu kueki Apakah kamu tahu bagaimana cara mengubah air menjadi es? Air menas Masukkan ke dalam kulkas Patung es bebekku kembali Kuek, kuek, kuek Terima kasih 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 Terima kasih